GALU News TV, informasi seputar Priangan Timur. GALU News TV, informasi seputar Priangan Timur. Lama Sekolah atau RLS tahun 2021 yang bertempat di Hotel Larissa Ciamis pada Senin 8 November 2021. Tujuan dari kegiatan di Glat Enumerator ini adalah dalam rangka riset rata-rata lama sekolah tingkat Kabupaten Ciamis melalui para tutor dan guru pamung yang mengikuti pelatihan. Maka dinas pendidikan membuat inovasi baru yaitu gerakan masuk sekolah di mana masyarakat yang usianya 25 tahun ke atas belum menempuh kewajiban pendidikan. Dari hal tersebut, dinas pendidikan melakukan riset yaitu dengan mendata masyarakat Kabupaten Ciamis di tingkat desa dan membentuk tim dengan mengundang para kader untuk dijadikan enumerator sebagai tim pendata di tingkat desa dan kewajiannya. Dengan cara memetakkan tempat kegiatan belajar atau TKB di setiap kecamatan dan akan memetakkan tutor atau guru pamung yang bisa ditugaskan untuk menjadi pamung di tempat kejadian masyarakat. Jadi sekali lagi kami mau mohon bantuannya kepada ibu sekalian untuk mendata masyarakat di desa masing-masing, terutama masyarakat usia 25 tahun ke atas yang belum tamat SD, SMP, SMA. Kepala dinas pendidikan Kabupaten Ciamis berharap para enumerator dan guru pamung dapat menjadi perwakilan untuk membantu dalam mendata di setiap desa, mendata usia 25 tahun ke atas untuk dimotivasi sekolah kembali. Terima kasih, ini adalah kegiatan diklat para enumerator dalam rangka riset rata-rata lama sekolah tingkat Kabupaten Ciamis. Setelah kita ketahui bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ciamis ini baru 7,70 tahun, tentunya masih rendah dibanding dengan provinsi dan nasional. Sementara target tahun 2024 kita harus bisa mencapai 8,6. Maka upaya-upaya yang harus kita lakukan adalah upaya yang harus bisa melonjakan rata-rata lama sekolah itu. Kalau kegiatannya hanya rutinitas semata, maka target yang sudah kita targetkan tahun 2024 tidak mungkin tercapai. Untuk hal tersebut, maka kami dari dinas pendidikan membuat inovasi yaitu gerakan masyarakat air sekolah. Gerakan masyarakat air sekolah ini adalah menggerakkan masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas, belum tuntas pendidikan SD, SMP atau SMA. Mereka diajak, dimotivasi untuk mau sekolah kembali. Untuk melaksanakan ini tentunya ada tahapan-tahapan. Kami harus mengetahui dulu baseline data berapa sih rata-rata lama sekolah per desa, per kecamatan. Dan kami harus tahu data by ini by adres masyarakat usia 25 tahun ke atas yang belum tuntas SD dan SMP serta SMA. Sehingga nanti kami jelas memetakkan tempat kegiatan belajar atau TKB di setiap desa, di setiap kecamatan. Dan kami pun akan bisa memetakkan berapa jumlah tutor atau guru pamung yang bisa ditugaskan untuk menjadi pamung pada tempat kegiatan belajar masyarakat. Berkenaan hal tersebut, maka kami melakukan riset dulu. Melakukan riset dengan mendata masyarakat di kepotensi amis di tingkat desa. Untuk itu kami membentuk tim atau mengundang para kader dijadikan enumerator sebagai tim pendata di tingkat desa dan pelatihannya hari ini. Harapannya mudah-mudahan mereka bisa membantu kami mendata di tiap desa sehingga jelas masyarakat yang belum tuntas SD dan SMP usia 25 tahun ke atas by name by adres ada. Nah, data itulah yang kami jadikan sebagai base lain, kami melangkah. Itu barangkali yang kami lakukan saat ini. Menurut pemateri, Nimli Dinila mengatakan bahwa target yang direncanakan untuk tahun 2024 semoga tercapai. Karena ini adalah antisipasi dan langkah strategis agar kedepannya di Ciamis bisa menyemai bahkan melebihi apa yang ada di provinsi terkait dimensi IPM atau tingkat pendidikan di Ciamis. Pertama, latihan ini di latar belakang kami karena salah satu dimensi IPM Ciamis yaitu tingkat pendidikan, salah satu indikatornya masih di bawah provinsi dan pusat. Yaitu di rata-rata lama sekolah di mana data dari BPS itu rata-rata lama sekolah Kabupaten Ciamis 7,70. Sementara provinsi dan pusat sudah di atas delapan. Nah, inilah yang kemudian melatar balkangi kegiatan ini sebagai antisipasi dan langkah strategis agar kedepannya bisa minimal bisa menyemai apa yang ada di provinsi. Jadi, maksimal bisa melebihi begitu. Makanya ini diadakanlah pelatihan, enumerator, riset, peningkatan rata-rata lama sekolah Kabupaten Ciamis. Nah, kenapa harus ada pelatihan ini? Karena kita perlu data real sebenarnya penduduk Ciamis yang usia 25 tahun ke atas, tingkat pendidikannya seperti apa? Lalu sebarannya di mana? Kalau data itu sudah bisa didapat, maka intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah Ciamis dalam hal ini dinas pendidikan, maka akan terarah dan bisa mencapai target yang optimal. Nah, pesertanya ini dari seluruh desa di Kabupaten Ciamis. Nah, kita melibatkan memang tidak hanya dari guru Pak Wood, tapi juga di hari kedua nanti melibatkan rekan-rekan mahasiswa. Karena prinsip bagi saya, selaku yang membantu dinas pendidikan, bahwa peningkatan rata-rata RLS ini akan dapat terwujud kalau pentaheling itu bersatu. Ada akademisi, ada masyarakat, ada birokrasi, ada dunia usaha, dan termasuk akan-akan sebagai media. Ini semua harus terlibat kalau program peningkatan rata-rata sekolah ini mau berhasil. Harapan kedepannya tentu sesuai dengan target yang sudah dicanangkan dalam RPJMD bahwa 2024 itu rata-rata ramah sekolah Kabupaten Ciamis itu 8,05 tahun. Nah, tentu dengan sekarang posisinya 7,70 itu diperlukan tadi ya strategi yang baik hasil dari riset yang akan kita lakukan 2 bulan ke depan dari sekarang. Mudah-mudahan apa yang ditarikkan oleh PMD Kabupaten Ciamis dalam hal ini di SDI Kabupaten Ciamis dengan RLS 8,05 tahun. SGL News TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.